Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Kita sudah ketahui bersama Bahwa proses penyaluran bantuan PKH dan PPNT Untuk alokasi bulan November dan Desember Sampai pada hari ini proses pencairannya Sudah mulai merata dicairkan di berbagai daerah Bagi Anda, KPM yang sudah cair bantuannya lancar cair Tidak ada masalah selama tahun 2023 Kembali saya ucapkan selamat dan tetap bersiap Karena proses pencairan Bantuan sosial PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun baru tahun 2024 Ini juga akan segera kembali dicairkan Para KPM PKH dan PPNT Jangan sampai tertinggal informasi ini Ada informasi aturan terbaru Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH dan PPNT Agar bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Di tahun 2024 bisa cair kembali Para KPM ini tentu harus mengetahuinya Kira-kira 5 syarat terbaru apa saja Untuk KPM PKH dan PPNT Agar bisa cair lagi bantuannya di tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Itu ada KPM di berbagai daerah Bantuan dicairkan melalui Bank Himbara Dan ada juga di berbagai daerah Bantuan PKH dan PPNT Ada yang cair lewat PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Tahun 2024 Lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 tahun 2024 Itu akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PPNT Di tahun 2024 Bagi KPM Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank BSI Ini diprediksi Proses pencairannya akan kembali Dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Sehingga pencairan Bantuan PKH dan PPNT Diprediksi ini ada 6 tahap pencairan Di tahun 2024 Cairannya 2 bulan sekali Prediksinya Khusus bagi KPM Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan bagi KPM yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH akan tetap Dicairkan setiap Triwulan sekali Maka bantuan PKH di tahun 2024 Akan tetap akan ada 4 tahap pencairan Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Bagi KPM, PKH, dan PPNT Ini siap-siap bantuannya akan Segera cair dalam waktu dekat Di awal tahun 2024 Mendatang Yang proses pencairannya Ini akan dicairkan diantara Bulan Januari, Februari, sampai Maret Tahun 2024 Kemudian Ada informasi terbaru Bahwa ada 5 syarat terbaru Yang harus dipenuhi Agar bantuan PKH dan PPNT Anda Bisa cair lagi besok Di tahap 1 Tahun 2024 Kita sudah ketahui bersama Bahwa bantuan PKH ini adalah Bantuan berkomitmen Yang artinya Para keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Dituntut juga oleh Kementerian Sosial Untuk berkomitmen Dalam menjalankan Kewajibannya Sebagai penerima Bantuan Sosial Langsung saja Untuk syarat yang pertama Yang bisa menyebabkan Bantuan PKH dan PPNT Anda bisa cair lagi besok Di tahap 1 Tahun 2024 Ini adalah Bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya Atau nicknya Itu sudah padan Dengan data Duk Capil Dan ini memang Sangat penting sekali Bagi KPM Karena data Anda Harus padan Dengan Duk Capil Untuk menjadi Syarat pertama Agar bisa cair Dimana jika Data KPM PKH dan PPNT Ini belum padan Datanya Dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa Meng-SKK Namanya Kedalam calon penerima PKH dan PPNT Yang akan cair Di tahap 1 Tahun 2024 Kemudian Syarat yang kedua Yang bisa menyebabkan Keluarga penerima Manfaat PKH Dan PPNT Tersebut Bisa cair lagi Ini adalah Bagi KPM PKH Yang masih Mempunyai Komponen Di dalam keluarganya Seperti Masih Mempunyai Komponen Anak sekolah Ibu hamil Balita Atau Komponen Disabilitas berat Maupun Kategori Komponen Lansia Bagi Anda KPMPKH Yang masih Mempunyai Komponen Di dalam keluarganya Ini Anda Sudah berada Di titik aman Karena Sudah memenuhi Dua syarat Dari Kelima syarat Yang menyebabkan Bantuan PKH Anda Bisa cair lagi Di tahun 2024 Kemudian Lanjut Syarat yang ketiga Yang bisa menyebabkan Bantuan Anda Bisa cair lagi Dan ini Dan ini adalah Bagi KPMPKH Dan PPinti Yang datanya Sudah valid Data KPMP ini Tidak Bermasalah Baik Anomali Direkening Atau Anomali Di data DTKS Kemudian Syarat yang keempat Ini adalah Bagi Para KPMPKH Dan PPinti Yang telah Lolos verifikasi Layak Atau Tidak Layaknya Menjadi Penerima Bantuan Sosial Yang dilakukan Setiap Bulannya Oleh pusat Melalui Aplikasi 6NG Bagi Anda KPMPKH Dan PPinti Yang merasa Data Anda Sudah Lolos Atau Sudah Dinyatakan Layak Untuk Menjadi Penerima Bantuan Sosial Anda Sudah Berada Di Titik Aman Karena Sudah Memenuhi Dari Keempat Syarat Dari Lima Syarat Yang Menyebabkan Bantuan Anda Bisa Cair Lagi Di Tahun 2024 Kemudian Syarat Yang Kelima Ini adalah Bagi KPMPKH Dan PPinti Yang Datanya Status D6NG Keterangannya Sudah SPM Atau Sudah Cek Rekening Kategori KPMPKH Dan PPinti Inilah Yang Juga Masih Bisa Cair Bantuannya Di Pencairan PKH Dan PPinti Tahap 1 Di Tahun 2024 Dimana Lima Syarat Ini Harus Terpenuhi Agar Bisa Cair Lagi Bantuan PKH Dan PPinti Anda Dan Itulah Informasi Terbaru Terkait Lima Syarat KPMPKH Dan PPinti Agar Bisa Cair Lagi Bantuannya Di Tahun 2024 Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat